Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Palamai, Sekjen Porun Advokat dan Pengacara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jalan Insinyur Juanda, nomor 3A, Jakarta. Porun Advokat di sini adalah penyelenggara daripada PKPA Online. Nah, di sini kami akan melakukan tanggapan sedikit mengenai perbedaan curnis PPDB yang dikeluarkan oleh Pemda DKI tahun 2020 dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, di mana di situ ada perbedaan yang sangat menyolok. Sehingga para orang tua murid yang akan memasukkan anaknya di SD maupun SMP, SMA maupun SMK, itu terjadi keresahan di mana-mana. Karena jelas di dalam pasal 25 Permendikbud nomor 44 tahun 2019, itu menyatakan bahwa penerimaan itu dilihat daripada sonasi atau jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang bersangkutan. sedangkan PBBD yang dikeluarkan oleh Pemda DKI berbeda, di mana yang dilihat adalah melihat daripada umur yang tertua. Jadi tidak lagi melihat dari prestasi seseorang anak didik. Jadi dia melihat ketuaan dia mana yang tertua, itu yang diterima. Sampai yang termudah. Sedangkan di Permendikbud, nomor pasal 29, jelas di situ dikatakan bahwa yang terdekat dari sona, dari rumahnya, baru melangkah kepada yang lain. Sehingga itulah yang membuat kepanikan terhadap masyarakat yang akan mendaptarkan murid-murid anak-anak didik yang baik di SED, SMP, SMA, maupun di SMK. Nah itu yang membuat kegaduhan sekarang yang terjadi di masyarakat. Itu yang barangkali yang kami akan sampaikan sedikit mengenai perbedaan antara PPDB yang dikeluarkan oleh Pemda DKI dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Mendikbud Pusat. Sekian apa yang kami sampaikan. Lebih kurangnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.